Intro Hai teman-teman, perkenalkan saya Ari Saya saat ini sedang berada di Belanda Saya sudah tinggal di sini sejak 3,5 tahun yang lalu Dan saya bekerja sebagai data analis Di sebuah perusahaan fashion retail Yang kelasnya worldwide Tapi headquarternya ada di Belanda Kali ini saya akan mereview sebuah buku Dengan judul Math with Bad Drawing Karya Ben Orlid Saya tahu buku ini dari seorang teman Yang kebetulan saat itu sedang mengambil PhD Di bidang game teori Salah satu cabang dari computer science di Oxford Memang teman saya tersebut Belajar banyak tentang game teori Yang sebagian besar adalah ilmu matematika Dan saya tertarik banget dengan buku ini Karena meskipun judulnya Math Mathematics Tapi ada unsur Bad Drawing di sini Jadi lebih banyak visual Nah kita bisa lihat dari sampulnya aja Lebih fun kan Ini gak kelihatan kayak matematika yang rumit Atau matematika yang susah banget gitu lah Ada gambar-gambar lucu Terus udah gitu matematikanya Semua divisualisasikan dengan Seperti tulisan tangan anak-anak Tulisan yang polos Nah ini yang bikin saya tertarik awalnya Untuk mencari tahu lebih tentang buku ini Nah saya membeli buku ini Secara online dari amazon.de Itu adalah situs amazon Yang pengiriman barangnya dari Germany Saya lupa ya harganya berapa Tapi udah cukup beberapa bulan yang lalu Saya belinya Dan ini cuma ada di hardcover Nah ini kebiasaan buruk saya adalah Saya suka banget membeli buku online Lalu saya taruh aja di rak buku gitu Belum sempet Banyak sekali buku yang saya baca di awal Tapi belum sempet selesai sampai saat ini Nah sudah hampir 3 bulan ini Kita semua karena pandemi covid-19 ini Bekerja dari rumah Nah karena bekerja dari rumah Saya jadi mempunyai banyak sekali waktu luang Nah salah satu waktu luang Saya habiskan dengan membaca buku Terutama buku-buku yang sudah Pernah saya beli Dan belum sempet saya selesaikan Nah setelah membaca buku ini Beberapa halaman aja Dari beberapa chapter di awal Itu tuh udah menarik banget Karena pertama Buku ini cetakannya sangat bagus ya Dan ini full color Kita bisa lihat disini Ada beberapa chapter Yang chapter pertama How to think like a mathematician Atau bisa dalam bahasa Indonesia Bagaimana kita berpikir seperti seorang ahli matematika Kemudian ada tentang desain Geometri Tentang bentuk-bentuk Seperti segitiga Segilimah Lingkaran Dan lain sebagainya Terus di chapter tiga Ada probability Atau probabilitas The mathematics of maybes Jadi Oke nanti saya akan jelaskan lebih lanjut disini ya Terus yang keempat Statistik Dan yang kelima adalah The power of step Jadi kayak kekuatan dari step by step Nah buat temen-temen yang mungkin ragu-ragu dengan isi buku ini Seperti saya dulu waktu awal juga sempet takut gitu Kayak mau beli buku ini Ntar jangan-jangan matematika banget Jangan-jangan susah banget buat dimengerti Bagaimana ya bahasanya Lalu saya coba googling Lalu saya menemukan sebuah blog Dari Ben Orlin Si autor dari buku ini Dengan judul yang sama Math with Bad Drawings Nah di blog tersebut Dia juga membahas Banyak tentang Beberapa chapter atau bagian Yang dia bahas di dalam buku ini Jadi kita bisa melihat gambaran kasarnya gitu lah Bagaimana Buku ini Isi buku ini Nah terus kita bisa lihat disini Kira-kira isinya yang apa sih buku ini Aku ambil contoh satu Kita pergi ke highlights Ternyata aku pengen Ini ada satu judul Dari satu artikel Yang benar-benar menarik banget sih Buat aku kayak Why not to trust statistics Kenapa sih kita jangan percaya sama statistik Oke kita klik disini Nah disini Disini udah kelihatan kan Bahwa si Ben Orlin ini Dia tuh selalu Ngasih gambaran secara visual Tentang pemikiran-pemikiran dia Yang berhubungan dengan matematika Nah contohnya ini Why not to trust statistics Kenapa sih kita jangan percaya sama statistik Nah di ilmu statistik Kita udah belajar ya Kalau gak salah SMP atau SMA Mungkin SMP Kalau gak salah Kita belajar Mean, Modus, and Median Nah contohnya ini Mean Mean itu adalah Nilai rata-rata dari suatu set Atau suatu kelompok Disini ada seorang nanya What would my starting salary would be? And Ini biasanya dalam interview ya Orang ini tanya Kira-kira Untuk start Untuk memulai di pekerjaan ini Gaji saya berapa? Nah Si orang yang men-interview Biasanya orang HRD Atau user Atau siapa pun itulah ya Dia bilang I'll put it this way Our average starting salary Is $80,000 Biasanya kalau di luar negeri Salary atau gaji ini Disebutkan Pertahun Jadi annually Jadi dia bilang Oke aku akan katakan seperti ini Kira-kira Starting Rata-rata dari starting salary Di perusahaan kami Adalah $80,000 Per tahun Nah Kita bisa lihat $80,000 Wow Itu tuh jumlah yang sangat fantastis banget Kayaknya enak banget nih Kerja di sini Padahal itu hanya starting salary Artinya Nilai rendah Starting salary-nya Rata-rata adalah $80,000 Tapi ingat Di sini tuh ada kata-kata Average Atau rata-rata Kalau kita bisa gambarkan lagi Rata-rata itu Artinya gimana sih Misalkan nih Saat ini kalian Atau saya Gaji saya tuh $30,000 per tahun Nah kita bisa gambarkan Coworkers yang lain Juga sama $30,000 per tahun Tapi kemudian Ada anak dari CEO Itu $430,000 per tahun Nah Rata-rata adalah Jumlah dari semua Jumlah ini Penjumlahan dari seluruh Salari ini Dibagi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karena ini ada jumlah yang sangat besar banget Tapi pembaginya itu sama Maka average-nya didapatkan $80,000 Padahal pada kenyataannya Harusnya average-nya $30,000 Nah cara matematika itu benar Tapi ketika kita menggambarkannya demikian Itu salah kan Itu salah kan Jadi si interviewer Atau orang yang interview Atau orang HRD ini Berkata sesuatu yang benar Bahwa average Salari itu $80,000 Tapi Jangan langsung percaya gitu aja Karena Ketika kita ngomongin matematika Sesuatu yang benar Itu belum tentu sesuatu yang hitam Atau putih Itu bisa jadi sesuatu yang Secara matematika benar Tapi secara politis Atau secara sosial Itu belum tentu benar Nah di belakang buku Kita bisa lihat review Dari beberapa orang Atau beberapa jurnalis Atau author yang lain Salah satunya dari Bianca Bosker Dari author of the New York Times Special in Cork Dork Ini adalah seorang pengarang buku Yang berjudul Cork Dork Nah dia disini bilang Intinya Buku ini berisi tentang Sesuatu yang menyenangkan banget Tentang matematika Dan tentang semua wisdom Atau apa ya Atau advice Atau nasihat-nasihat Dari yang berlandaskan matematika banget Seperti yang kita lihat Kalau aku sih Kalau saya sendiri Dulu waktu SD Itu saya udah mulai bertanya-tanya gitu Kenapa sih kita harus Belajar matematika Oke kelas 1, kelas 2, kelas 3 Saya mulai belajar Penjumlahan Pengurangan Perkalian Saya bisa lihat langsung Di dunia nyata Oke paling tidak Kalau saya belanja ke kasir Belanja ke supermarket Lalu di kasir Pasti ada yang namanya Pengurangan Pengalian Atau penjumlahan Dalam hal Menghitung uang Menghitung Diskaun Dan lain sebagainya Saya bisa lihat Oh kita tuh perlu Belajar matematika yang jenis ini Karena ini nanti akan dipakai Di kehidupan sehari-hari Dalam hal Berbelanja Bertransaksi Berdagang Dan lain sebagainya Tapi ketika Kita udah mulai belajar-belajar yang lain Seperti persamaan Pertidaksamaan Kemudian Ada yang namanya Integral Diferensial Dan lain sebagainya Waktu itu Saya bener-bener Gak ada ide gitu Kenapa sih kita kok Belajar segini rumitnya Lalu apa sih yang bisa Apa sih manfaatnya gitu Kehidupan saya selanjutnya gitu Karena waktu itu orang tua Dan saudara-saudara Tidak ada yang ber background Matematika Atau ber background Natural science lah Pekerjaannya Terus saya selalu Bertanya-tanya juga Kenapa sih kita Kalau ujian di sekolah Tidak boleh lihat buku Sedangkan kalau Kita kerja Bukannya kita boleh Ya kalau kita lupa sesuatu Kita melihat Buku Misalkan Lupa terhadap rumus Sesuatu Atau apapun lah itu Jadi banyak banget Pertanyaan-pertanyaan Seperti itu Yang Saya Bener-bener Ingin tahu jawabannya Tapi saya Tidak menemukan Jawabannya Pada saat itu Kenapa Karena di sekolah-sekolah Di Indonesia Kurikulum kita itu Lebih Men-suppress Atau menekan Siswa Untuk terus menerima Menerima Mencerna 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 Apapun yang diajarkan oleh guru Tetapi Tidak digugah Atau tidak Dibiasakan Untuk bertanya Untuk kritis Untuk mempertanyakan Kenapa sih kita belajar ini Kenapa sih kok Kita harus mengerti ini Kenapa kita harus menghafal Menghafal suatu rumus Sedangkan Menurut saya Menghafal itu Sama sekali Tidak masuk akal Karena di dalam dunia nyata Kita itu selalu bisa Melihat kembali Kepada buku Melihat Apalagi sekarang di dunia Zaman internet Kita bisa selalu Googling Selalu mencari Tahu Dan lain sebagainya Nah Berdasarkan review Dari beberapa orang Disini Saya bisa lihat Bahwa Oh buku ini Ternyata Sebenarnya Bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan saya Waktu kecil dulu Tentang Matematika Ketika Diterapkan Ke kehidupan nyata Seperti apa Terus Matematika Matematika itu Bisa juga Fun Dan menyenangkan Kok Terus Kenapa sih kita belajar Matematika Kenapa Kita harus Menghafal beberapa rumus Yang sangat basic Kenapa kita Butuh banget Matematika Apakah kita harus selalu Berpikir cepat Untuk menjawab Matematika Apakah justru kita Seharusnya berpikir Lambat Atau pelan-pelan Nah Pertanyaan-pertanyaan Seperti itu Ternyata dijawab banget Di dalam buku ini Secara Sangat visual Dan juga Secara fun Atau menyenangkan Kenapa saya bilang Saya tekankan visual Karena ketika Kita belajar Tentang angka Itu kita akan Cenderung Merasa bosan Merasa berat Merasa otak ini Lelah Mencerna angka-angka Menjumlahkan Dan lain sebagainya Tapi ketika itu Digambarkan Apalagi dengan Warna-warni Dengan sesuatu Yang fun Seperti ini Dengan beberapa Skema game Ini Kalian bisa lihat Ini seperti Tiktok-tiktok Game tiktok-tiktok Tapi di Yang versi Lebih rumitnya Dan lain sebagainya Kita bisa lihat Bentuk-bentuk Seperti ini Berwarna Bisa lihat Ketika penerapannya Di dalam Fisika Kimia Dan biologi Atau Pemrograman Itu akan Membuat kita Lebih mudah Untuk mencerna Informasi-informasi Yang berupa Angka Jadi ketika Kalian bayangin Aja Misalkan Kalian disuruh Mencari luas Dan keliling Suatu segitiga Yang sembarang Apakah Lebih mudah Ketika kalian Hanya membayangkannya Saja Atau Benar-benar Menggambarkan Segitiga itu Dengan berbagai Sudutnya yang berbeda Pastinya Kalau saya sih Lebih mudah Jika saya Menggambarkannya Di atas kertas Dan juga Melihat langsung Beberapa sudut Yang berbeda Nah Satu lagi Yang bikin saya Hooked Atau Benar-benar Tertarik Untuk menyelesaikan Dalam membaca Buku ini Adalah Si autor ini Si Ben Orlin Yang mengarah Buku ini Mempunyai Sense of humor Yang sangat Tinggi Dan Bahasa dari buku ini Meskipun dalam bahasa Inggris Ini benar-benar Dijabarkan dengan Bahasa Inggris Yang sangat sederhana Sangat fun Dan lucu Dan juga Dia itu Menggambarkan Banyak kayak Kartun-kartun Gini nih Buku Untuk mengilustrasikan Problem matematik Kedalam percakapan Sehari-hari Nah ini Yang penting juga Karena menurut saya Ketika kita melihat Suatu permasalahan Misalkan dalam Memilih sesuatu aja Misalkan Hari ini Mau masak apa Gitu Biasanya kita Udah Tanpa kita sadari Kita sudah melakukan Proses matematika Disitu Seperti Ya itu tadi Hari ini mau masak apa Oke Ada beberapa parameter Yang harus kita Analisa Pertama Kita punya apa Di kulkas Yang kedua Kita punya alat masak Apa aja Apa kita punya oven Atau kita punya Mixer Atau blender Dan lain sebagainya Gak bisa dong Kita mau bikin Cake Atau bikin Roasted potato Contohnya Tapi kita gak punya oven Ya kan Di kulkas ada apa Dan di Alat masak kita ada apa aja Yang ketiga Mungkin Apakah Supermarket Atau Toko sayur buka Jika buka Jika buka Berapa Probabilitas Saya bisa mendapatkan Daging sapi Contohnya Misalkan ini sudah Jam 6 Kurang seperempat Sore Disini Lalu saya berpikir Oh saya ingin Masak Sup Dengan daging sapi Tapi ternyata Udah 15 menit lagi nih Jam 6 Tutup Toko dagingnya Apakah saya akan mendapatkan Sup itu Apa Mendapatkan daging itu Untuk bahan sup saya Atau tidak Nah disitu kita udah Berpikir secara matematis Yang tanpa kita sadari Nah Ketika kita berbicara Tentang matematika Kita selalu Membayangkan Hal yang susah Hal yang rumit Yang penuh dengan Angka Yang penuh dengan Perhitungan Dan kita gak sadar Bahwa selama ini Kita tuh melakukannya Hampir setiap hari Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Di dalam mengambil Keputusan dari Aktivitas kita Yang akan kita lakukan Setelah aktivitas Yang sedang kita lakukan ini Semua perhitungan itu Bahkan terjadi Sampai kita mau tidur Nah di buku ini tuh Bener-bener Dijelaskan kayak Sebuah komik gitu Bahwa Oh iya ya Dengan baca buku ini Aku jadi sadar Ternyata aku juga Sering melakukan ini Dan ternyata ini adalah Problem matematika Yang setiap hari aku Selesaikan Aku temukan solusinya Jadi bisa saya simpulkan Bahwa buku ini tuh Adalah gabungan Dari fabel Atau cerita Untuk anak-anak Biasanya cerita Kisah-kisah binatang Untuk anak-anak Dan juga Matematika Jadi disini Konsepnya tuh Bener-bener Childish banget Buat anak-anak Juga gambar-gambarnya Lucu banget Tapi jokesnya Atau Lelucon-leluconnya Untuk Menurut saya sih Untuk orang dewasa Itu cocok banget Dan juga Sentuhan matematikanya Kental banget Dan gampang banget Dimengerti Jadi Buku ini Bener-bener Buat semua orang Bukan cuman Buat matematikawan Atau orang yang belajar Sesuatu yang berhubungan Dengan matematika Ini bener-bener Untuk Semua orang Dengan basic education Dan apapun Dan terutamanya Menurut saya Buku ini Sangat saya sarankan Dibaca oleh guru Tidak terbatas Pada guru matematika Saja Tapi juga Guru kimia Guru fisika Guru-guru ilmu Pasti Bahkan guru ilmu Sosial pun Kayaknya menurut saya Wajib banget Buat baca buku ini Karena Saya membayangkan Dulu Saya Sangat terhambat Untuk menanyakan Hal-hal Yang menurut saya Mengganjal di pikiran Waktu saya sekolah Kenapa itu Saya merasa sangat terhambat Karena Sekolah-sekolah di Indonesia Guru-gurunya itu Tidak dilatih Untuk Berdiskusi Dengan siswa Sehingga siswa itu Terpaksa hanya Menelan saja Menelan Apapun yang dikatakan guru Tidak Tidak dibentuk Keberanian Untuk menanyakan Sesuatu kepada guru Dan mungkin saja Karena kurikulum Yang sangat ketat Sangat kompetitif Jadinya tidak ada Kesempatan Untuk berdiskusi Di dalam kelas Nah Ini Dan ya ini Kayaknya Aku saranin banget Buat Para regulator Terutama di bidang pendidikan Untuk membaca Buku ini Sekian Review Buku kali ini Bersama saya Ari Kalau kalian Ada pertanyaan Atau ingin Berdiskusi Lebih lanjut Silahkan Isi di kolom Komentar ya Dan jangan lupa Follow Instagram kami Untuk Mengetahui Jika ada Info-info menarik Atau ada Review-review Berikutnya Di Di Mabuk Buku Nanti ada di Kolom Deskripsi Dan juga Jangan lupa Subscribe Channel ini Karena kita Akan mereview Lebih banyak Buku lagi Dan tentunya Juga akan Mereview Buku-buku Berjenis fiksi Atau Dokumentari Biografi Yang juga Berbahasa Indonesia Jadi tunggu aja ya Bye Bye